Ada beberapa komen dari netizen di channel Youtube Mami Kalau Mami lupa bayar kerupuk disitu Ya ampun, masih ingat sama aku? Masih Waktu itu pernah bikin konten disini ya? Nah sebetulnya opa juga gak yakin kalau memang ada usur kesegajaan Assalamualaikum teman-teman Teteh semuanya Terima kasih sudah mampir ke channel Youtube Teteh Sebelum nonton, jangan lupa tuh di subscribe dulu Sekarang, mohon ayo nak Sok atuh engal, cepetan atuh ih Dah gratis subscribe mah Tah pencetan Haturnuhun sadayana Terima kasih ya Assalamualaikum Halo teman-teman Teteh Halo semuanya Dari tadi tuh gue lagi ngeliatin HP Kenapa? Karena kemarin gue liat story Storynya si Mami Neng Fitriya istrinya adik di KRI itu nangis Nah gue tuh sampe bingung gue belum menanyain nih Makanya nih sekarang gue mau nanyain langsung nih Ke si Mami Sebenernya kenapa sih Neng Fitriya nangis? Mie? Tidak Makan bahso Nah seperti biasa Mami bikin konten makan bahso Nah terus abis itu Ternyata baru nge Baru nge nya setelah konten tayang Ada beberapa komen dari netizen Di channel Youtube Mami Kalau Mami lupa bayar kerupuk disitu Mami pun gak cek lagi tuh Karena Mami lupa Emang bener-bener lupa Oh ketahuannya pas tayang Pas tayang Justru pas ketahuannya pas tayang Alhamdulillah terima kasih ada yang ngingetin nih Netizen Cuman ada beberapa mungkin netizen yang ngingetinnya dengan bahasa kurang baik Nah di sisi lain Keluarga-keluarga Mami Ada yang tidak terbiasa dengan Komentar-komentar kayak gitu Komentar-komentar kayak gitu Gitu kan Jadi kayak Fitriya Yang sempet Mami selaluin Fitriya Fitriya nangis beneran? Nangis beneran Nangis beneran Apa yang bikin Fitriya? Oh karena komen-komennya gak enak Dia ngerasa gak terima Dia gak terima komennya gak enak terus dia balesin Dia balesin-balesin Akhirnya dia saut-sautan tuh Disitu sama ada beberapa netizen Ada satu netizen tuh saut-sautan gitu Kata aku udah biarin aja Iya kesel katanya Soalnya aku tau tete gak gitu Katanya Karena disitu kan Cuma karena Mami lupa bayar kerupuk Udah merembet kemana-mana gitu Jadi dibilang Mami pelit lah Mami gak tau diri lah Tukang ngabisin cabai tukang baso lah Terus Mami apalah pokoknya banyak gitu Ini mama papa juga di Garut juga agak shock sebenernya gitu ya Ngeliat komen-komen itu Mami sih berharap mama papa gak baca Tapi pas ngeliat Fitriya kayak gitu kan Jadi otomatis tau Otomatis tau Dan beratnya sih Mami di mama sama di papa ya Selama ini kan Mami jagain mereka Selama ini Mami berusaha pengen nyenangin mereka Di saat ada komentar-komentar yang kurang enak Nah itu bisa jadi pikiran buat mereka Dan bisa buat mereka sakit Itu sih yang lebih memberatkan di pikiran Mami Makanya kemarin-kemarin Mami agak agak beda tuh Karena mikirin itu sebenernya Aduh mama papa gimana gitu Itu aja sih Iya Gini aja Makasih buat netizen yang udah ngingetin Iya makasih banget Terus karena ini Berarti Mami tuh belum bayar kerupuk nih Iya Itu menjadi hutang buat Mami Daripada ditagiin tadi akhirat Kembali sekarang kita temuin aja deh Papa juga penasaran tukang basonya yang mana Papa mau nemenin Tadinya Mami juga pengen kesana Alhamdulillah kalau papa mau nemenin makasih ya Jangan sebis ya Kamu kan istri artis Gara-gara kerupuk Mentalnya harus kuat Iya Karena kita cuma punya dua tangan Kita tidak mungkin menutup mulut semua orang Lebih baik dua tangan ini kita pakai buat menutup talinya Sama mata kita Betul Sekarang kita temuin biar Mami gak utang Iya Masalah kerupuk ke selgus Papa pengen tau basonya enak apa gak sih Ayo Oke guys Ini kita malah jadi perangkat nih Sama ini Fi Kan Mami dibilang tukang ngabisin cabai di abang baso Mami udah beli cabai buat gantiin ke abang basonya Buat nambahin Oh Mami beli cabai kapan? Tadi subuh sekalian kepasan belanja bulanan Memang Mami juga udah niat pengen kesana Ayo udah belanja bulanan cabai yang buat Itu kasihin ke situ aja Udah Mami beli emang sengaja buat abang baso Oh yaudah Mana kapan belinya Mami? Tadi subuh Mami sempet video ini di dia Assalamualaikum Kali ini aku lagi di pasar ya Sekarang mau beli cabai buat nanti si abang baso Yang sambelnya aku makanin banyak ya Atas saran-saran dari netizen semuanya Aku membawain cabai sama sekalian mau bayar kerupuk nanti ya Udah sekarang Oh itu tayangan baru sampai Mami Iya Beli cabai yaudah Sekarang kita ke abang basonya Kita bayar kerupuknya Bilangin dong biar kalau mama papa nonton Jangan jadi pikiran buat mama buat papa Itu sebenernya yang berat di Mami Buat mama papa semoga nonton tayangan ini Semoga mulai terbiasa Karena di saat ada seribu orang suka sama kita Pada saat yang sama Seribu orang juga mungkin ada yang gak suka sama kita Ya Anggap itu bagian dari kehidupan resiko Jadi mertua artis Iya bener Ya mama papa yang kuat Buat netizen juga Ya udahlah Netizen mah bener lah Nah sekarang kita mau berangkat Pake motor biar romantis Kayak Dylan Ini cabainya udah mau Mami Ah ini cabainya mau beli Iya Nah kita udah sampai di tempat abang basonya Ini dia Ini ayam baso jod A 99 mas tompel Ayo please Mas ya ampun Mas inget sama aku Waktu itu pernah bikin konten disini ya Udah nonton belum kontennya Aku sekarang bawa suami aku kesini Iya Mas 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 Aduh mas Mas udah nonton tayangannya Mas Aku baru nonton Tayangannya baru selesai Baru nge Setelah baca komen komen netizen Ternyata waktu itu Aku makan perukuk lupa bayar ya Iya Gak apa-apa sih sebenernya Ya ampun Tapi jangan lah Itu dosa Aduh Aku Aku makasih Makasih sebenernya sama netizen ya Tia Yang udah ngingetin Berapa kerupuk yang dimakan waktu itu ya Adli Berapa Dua deh Dua ya Dua Mas kenapa gak ngingetin Aku Mas juga gak nge Mas juga gak nge Mas juga gak nge Terus banyak yang komen juga Dua kerupuk gak bayar Makan cabenya banyak Cabenya banyak banget Habisin cabenya Sambelnya Gak apa ya Cabenya itu mungkin juga Gak apa ya Gak biasa Gak biasa Banyak yang begini Oh Nah gitu Mas Ini aku sengaja nih Semale Eh tadi subuh Aku ke pasar Beli cabenya Buat ngambahin Sambel Beli sini Sambel itu Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Mohon diterima Gitu Terus Sekalian mau tanya-tanya ya Bin Iya Kalau pas setelah tayangan itu Ngaruh gak Ngaruh Ngaruh Banyak yang ngajak Gini udah Ini udah Ini udah Alhamdulillah Luar biasa Berkabar banget Aku enggak dengar kabar ini Karena Beberapa juga Penjual-penjual makanan Yang Mami datengin Merasakan hal sama juga Kayak mas-masnya Ada nih Ini tayangannya Pas setelah aku review Aku maha Mang Jamal Pas tayang di Youtube teh Alhamdulillah Saya ada di Kota Jakarta Saya ada pesen Lewat online Kalau Dari Celegon Ada Dari Surabaya Ada Banyak lah sekarang Alhamdulillah Alhamdulillah Nah itu dia ternyata Dampaknya Alhamdulillah Alhamdulillah Dari tempat-tempat Yang Mami datengin Itu Impactnya positif Iya Alhamdulillah Jadi Masalah-masalah pertanyaan Karena sengaja Kenapa Mami bikin konten Mami Banyaknya Bikin konten Memang UMKM UMKM Masyarakat Usaha-usaha Masiri gitu ya Pedagang-pedagang Bakso Pedagang-pedagang Kaki lima Karena Mami Tujuan Mami Mami Juga Ingin membantu Pedagang-pedagang Kecil Biar Jualannya Lebih dikenal orang Bang Jadi banyak yang nanya Bang Banyak yang nyari Banyak yang nyari Amin Mereka nonton di Youtube ini Nanti di sini Oh Mereka bilang ke sini Kemarin nonton Mbak Sati Mereka di sini Mereka main Alhamdulillah Udah Bang Bikinin lima bungkus Buat orang rumah Udah bang? Udah selesai bang Berapa bungkus? Lima bungkus Jadi berapa bang? Sama SD SD nya lima SD nya lima Dua bungkus sama ini Jadi Rp 9.500 Rp 9.500 Bang Ini pegang Udah lebihin bang? Lebihnya buat bayar perhubung yang kemarin Perhubung Rp 2.000 Tapi gapapa Gakapa-apa Udah jadi buat si cabai ini Gakapa-apa Udah jadi buat abang ya Ya Lagi ya Udah gak apa-apa Terima kasih ya Terima kasih ya Saya terus Biar makin maju Tapi jangan terlalu maju Takutnya kita brak mobil Ya Alhamdulillah Aku sekarang udah tenang Gak punya hutang Rupuk lagi ya Gak sih Gak sih Gak sih Gak sih Gak sih Gak bisa Gak banyak Gak bisa Gak bisa Gak bisa Oh Amin 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 Semoga semakin laris lagi Semakin laris lagi Semakin laris lagi Nah Gimana-mana Ya Salam buat si abang yang pulang kampung ya Siap-siap Terima kasih banyak ya Terima kasih banyak Ya Nah Kita udah selesai Alhamdulillah Aku udah lega Udah berasa gak punya hutang lagi Ya Ini Selain Emang kewajiban harus bayar hutang juga Mama, Papa Tidur tenang ya Keluarga aku di Garut semuanya Mudah-mudahan bisa tidur tenang ya Abis ini Ntar kita telpon mama Iya 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 Telep Apa 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 Kut Ya Bu Kut Ini pagi ini buat yang jaga Iya Siap Papi sudah lapar Papi sudah lapar Mami bikinin ya Kecewaan pagi ya Kau mau makan Sekaligus Kita mau telepon oma sama opa Iya Buat nenangin oma sama opa ya Iya Karena selama ini tuh mereka kepikiran pi Jadi Kan mereka juga udah usia ya Gitu Yang meminta kutin Jadi sakit Jadi gimana Nah Buat menenangkan Kita akan telepon Bilang jelasin semuanya ke oma ke opa Semoga mereka gak nangis juga ya Iya Nah Sekarang udah mulai siap-siap nih Mau masak udah aku siapin makanan kesukaan papi Apa itu Ini dia Mielemonilo Kenapa suami aku suka banget Mielemonilo Karena Mielemonilo ini Mie hijau asli yang benar-benar pilihan lebih sehat Dicek aja lah bungkusnya Kita mulai masak ya Kita buka dulu dari bungkusnya Dikeluarin bumbunya ya Jujur nih Mielemonilo itu selalu memberikan yang terbaik Bukan yang terbuka Uh Masaknya praktis banget kan Tuh Tinggal cemplungin kayak gini Nah buktinya nih ya Mie hijau asli lemonilo Memakai teknik pemanggangan tanpa minyak Jadi minyak gak nyumbang lemak Tuh Makanya nih lihat tuh Air rebusannya Jernih gak berminyak Sambil tunggu matang Mie nya Kita siapin bumbunya Ini pemasakan mie nya juga gak lama Cuman 3 menit aja Tuh Sekarang aku bikinin Lemonilo yang mie goreng Nah buktinya Mie hijau asli lemonilo Memakai teknik pemanggangan Tanpa minyak Jadi Mie nya itu Enggak nyumbang lemak Tuh kan Jadi jernih gak berminyak Wow udah mateng mie nya Gak lama kan Tiga menit aja Tuh Ap Tinggal sapuin sama bumbunya Kita campur Wow Hmm wanginya Sudah nyampur kayak gini Ini Tinggal aku tambahin toppingnya Disini aku udah siapin Sayur Dan juga Telur Nih Udah aku rebusin sayurannya Dan telurnya Sudah jadi Mie lemonilo kesukaan papi 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 nih Kesukaan papi Sudah mami masak ya Ini papi seneng banget mie Mie lemonilo Tau gak Kenapa papi suka sama mie ini Ya Karena Mie lemonilo ini Mie hijau asli Yang bener-bener Tanpa pengawet Ya Tanpa pewarna buatan Dan tanpa penguat rasa Tuh Jadi gak bikin aus Bener banget pi Pilih lemonilo Mie hijau asli yang bener-bener hebat Dibuat dengan sari pati bayam Jujur nih ya Kalo proses pembuatannya masih digoreng Pasti airnya Rebusannya tuh jadi butek Iya Keruh Dan berminyak Apa hebatnya coba Papi lebih suka ini Karena Ada harga ada barang Harga nambah dikit Manfaatnya nambah banyak Bener Eh Kan tadi mau telfon mama pi Iya coba telfon mama Iya Pengen tau Sebenernya apa sih yang dirasain sama mama Dulu terus kita tahu Bener Kita udah selesain semuanya Iya Biar mama tenang juga pi Itu sih yang terpenting buat mami ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Bapa Bapa gimana sehat? Alhamdulillah Bapa sehat? Alhamdulillah sehat Mama Bapa sehat? Salah rehat sana ya nak Alhamdulillah sehat Mama Bapa sehat? Alhamdulillah Bapa sehat? Ma Ma Oma Opa kemarin Kenapa? Katanya sempet denger Itu ya mih Fitriya Ah Tinggal story Fitriya nangis Iya story Fitriya nangis Terus Ya kenapa? Nanya Ya itu gara-gara yang konten Tayangan konten Teteh Yang makan baso Review baso Terus lupa bayar kerupuk Ada beberapa Netizen yang ngingetin Tapi mungkin bahasanya kurang enak Gitu Terus Tadi-tadi Teteh udah kesana lagi Ma Pak Tukang basona Terus dibayar Purupuk Kena Pak Mungkin rumahnya Namun Ini emang mama oke Kayak mau taruh Tapi ah Naruh segi Teteh 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 Tepkira Tapi pi matakun Tanya Ya Tepkira Jadi itu gak seberapa Tapi pi matakun itu apa sih? Kepikiran gitu Bukan Ya sebab Bikin gak enak gitu Nah matak tadi Teteh Teteh tadi tuh saran AA Yaudah itu aja Opa-Oma pengen denger aja dari Opa-Oma Dan pengen ngasih tau Kalau udah kita selesaikan Kalau emang udah gitu ya 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 Nah sebetulnya Opa juga Gak yakin Kalau memang ada unsur kesecajaan Ya Yang namanya manusia Yang namanya Manusia kan ada Hilangnya Iya Ya kita juga ucapkan Terima kasih siapa nanti Dan yang udah ingetin Iya Berarti dia itu baik sama kita Kepulauan usaha kita Jangan Jangan Apa Jangan surat sama mereka Walaupun bahasanya seperti apa Mungkin Dia kemampuan Untuk cara menyampaikan Seperti itu Ya kita terima Justru kita harus bersyukur Alhamdulillah Kita udah ada yang ingetin Iya Iya Ainamah Bapak Sarang Mama Untuk seremutan ya Iya Iya Sing tenang Sing tibrakulem Sing Sing Raos tuang Ainamah Sehat-sehat Mama Salam sesadanya nanya ya Assalamualaikum Nada Sehat-sehat Mama Bapak Assalamualaikum Alhamdulillah Baik-baik aja Kita udah sampein semuanya Dan ini jadi Sendok terakhir abis Tadi ya Mami mau minta Udah Mami goreng lagi aja Udah Mami bikin lagi ya Aduh Terima kasih udah lihat video ini Iya 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 Belum pausing Udah keburu pengen lemoni lho Yaudah teman-teman tetes semuanya Terima kasih Masukannya Ya kemarin Terima kasih yang udah ngingetin Terima kasih banyak Ya Alhamdulillah semuanya sudah selesai Dan kita juga seneng banget denger kabar baik Dari Abang Baksonya tadi ya Jangan lupa tonton konten-konten kita berikutnya Jangan lupa juga di like, di komen, di subscribe Hacurnumun Bye Obie makasih ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax